Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Mobil baru penantang Toyota Alphard telah resmi rilis Di Indonesia Namun mobil ini jelas Lebih canggih dibandingkan dengan Alphard Karena mobil ini hadir Dengan mesin full elektrifikasi Dan juga hadir dengan berbagai fitur yang mewah Ada pun Mobil dimaksud adalah Maxus Miva 9 Yang dimana mobil ini merupakan Mobil keluaran dari China Dan akan dijual melalui Indomobil Group Lalu berapa sih harga untuk Miva 9 ini Serta bagaimana dengan spesifikasi lengkap Dan info lengkap dari mobil ini Mau tahu dengan jawabannya Oke Langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Oke berikutnya Bicara mengenai bahwa Maxus Miva 9 merupakan Mobil listrik pertama Di Indonesia Dengan memuatan 9 orang penumpang Iya Sebelumnya Kami sampaikan informasi terlebih dahulu Bahwa Maxus Miva 9 ini Telah resmi rilis Di ajang Gias 2023 Dan digawangi oleh PT Indomobil Wahana terada Selaku Agen memegang merek Atau APM Maxus Miva 9 Hadir sebagai MPV premium 7-seater Maxus Miva 9 Menyajikan Berbagai kemewahan Yang memastikan kebahagiaan Bagi seluruh penumpang Dalam setiap perjalanan Dengan suasana Di dalam kendaraan Yang hening Nyaman Dan menyenangkan Dan Di dalam mobil ini Kita dapat melakukan Berbagai aktivitas Sehari-hari Dan Apakah betul Mobil ini Akan menjadi Lawan berat Bagi Alphard Oke berikutnya Bicara soal mobil ini Merupakan Lawan berat Bagi Toyota Alphard Iya Sebenarnya Brand Maxus Bukan baru saja Menjejakan kaki Di dalam negeri Sejauh ini Maxus Sudah hadir Di Indonesia Melalui Distributor PT Westar Maxus Indonesia Dengan menghadirkan Minibus Maxus V80 Beberapa tahun lalu Sementara MiFi 9 juga Sudah dipasarkan Di sejumlah Negara Asia Tenggara Contohnya Thailand Dan Singapura Namun Khusus Pasar negeri gajah putih MPV tersebut Diri beige Menjadi MG Maxus 9 Lalu Bagaimana dengan Desain Dan dimensinya Oke Dikutnya Bicara soal Desain Dan dimensi Mobil ini Telah memiliki dimensi Yang sepadan Dengan Toyota Alphard Yang dimana Panjang bodi mobil ini Adalah 5.270 Tingginya 2.000 Dan lebarnya 1.810 mm Dengan jarak sungguh roda 3.270 mm Artinya Panjang MiFi 9 Jauh melebihi Raja MPV Premium Indonesia Yaitu Alphard Yang gak sampai 5 meter Lalu Bagaimana dengan Performanya Oke Berikutnya Bicara soal Performa Mobil Maxus MiFi 9 Untuk dapur pacunya Tidak membutuhkan Bensin Sebab Mobil ini Telah digerakkan Oleh motor listrik Bertanaga 251 HP Dengan torsi puncak 350 Nm Dan Dipadukan dengan Baterai Yang berkapasitas 90 kW Lalu Kombinasi ini Mampu menghasilkan Klaim jarak tempuh Yang impresif Yaitu Sejauh 580 km Lalu Berapa dengan Bantulah harganya Oke berikutnya Bicara soal Bandrol harga Mengenai bandrol harganya Untuk tahap perdana Maxus Akan menawarkan Satu varian MiFi 9 Premium Yang akan dipasarkan Dengan harga 1 Miliar 425 Juta On the road Jabodetabek Dan Indomobil Lohana Trada Sebagai EPM Maxus Akan memberikan garansi Selama 5 tahun Atau 100.000 km Dan 8 tahun Atau 200.000 km Untuk baterainya Tergantung Mana yang tercapai Lebih dahulu Wah Lumayan mahal ya harganya Namun garansinya Cukup lama juga ya Jadi cukup aman Dan Sekedar catatan Syarat global Maxus Saat ini memiliki Jangkauan penjualan Dan jaringan pelayanan Di 73 negara Dan kawasan Di seluruh dunia Lalu Pada tahun 2022 Maxus Telah meraih penjualan Sebanyak 191.000 unit Wah Luar biasa ya Mobil baru China ini Artinya sih memang mahal Tapi tetap Lagi mahal Alphard Karena Alphard terbaru Kini Untuk varian tertingginya Sudah tembus 1,6 miliar Namun mesinnya Belum listrik Nah Kalau menurut teman-teman Gimana pendapatnya Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Gimana pendapatnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton